Jaksa mencabut tuntutan terhadap Valencia di pengadilan negeri Karawang, Jawa Parat. Sebelumnya kasus ini sempat viral saat terdakwa Valencia dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum lantaran sering memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Valencia menghadiri sidang lanjutan dirinya di pengadilan negeri Karawang. Dalam sidang dengan agenda tanggapan atas pembacaan pledoi Valencia, Jaksa penuntut umum mencabut tuntutan dan menyatakan Valencia tidak terbukti bersalah dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT. Sidang akan kembali digelar pada hari Kamis, tanggal 2 Desember 2021 dengan agenda putusan terhadap terdakwa. Sebelumnya Valencia dituntut satu tahun penjara oleh Jaksa penuntut umum, lantaran sering memarahi suaminya yang pulang dalam kondisi mabuk. Kasus itu pun menjadi sorotan publik. Bahkan Kejaksaan Agung juga mengambil alih atas kasus tersebut dan mencopot Dwi Hartanta dari Jabatan Asisten Pedana Umum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang diduga melakukan pelanggaran dalam penanganan perkara itu. Dari Karawang, Jawa Barat, Mohamad Faruddin, Ainews melaporkan.